Oke, ada tiga pertanyaan yang pertanyaan dari Ibu Butet, jadi pertanyaan mengenai WHO PQ Pak, karena memang kalau boleh juga saya menambahkan sedikit, saat ini kan kita itu dunia terutama sangat tergantung sekali pada produk dari India gitu, sehingga kalau misalnya mau mecah itu WHO PQ ini kan juga bisa kita misalnya, dan kami juga tentu saja pengen dong Bangga gitu ya, pengen Bangga bisa men-supply negara terkangga seperti Koko Anugini atau beberapa negara lain, lalu juga ada pertanyaan dari Ibu Butet terkait dengan apakah mungkin nih membuat triple FDC secara lokal gitu, kalau misalnya tidak tandaannya kira-kira dimana bentuk-bentuk apa namanya fasilitas apa yang harus negara berikan, pemerintah berikan gitu ya. Menanyakan sebenarnya, utilisasinya Pak, utilisasinya mesin dari itu, ini juga menjadi menarik sih buat kami ya Pak ya, utilisasinya mesin dari Kimia Farma, karena saat ini kan kita sedang menginjot, terserang saat ini target untuk 2020 itu, kita itu mentargetkan 240 ribu Pak, sementara saat ini baru sekitar 130 ribuan, jadi sebenarnya utilisasinya itu masih cukup gak ini mesin Kimia Farma untuk bisa, apa namanya, misalnya memenuhi gitu. Lalu yang ketiga, ini isu dari Pak Felti yang ganteng di sebelah paling belakang itu, terkait dengan harganya Pak, harga kira-kira apa sih tantangannya, apa faktornya sehingga kemudian Kimia Farma menetapkan harga sekian itu, dan apakah mungkin, ya kasihan Pak, teman-teman ada yang diturunkan gitu harganya Pak. Silahkan Pak. Mereka dengan PQHO, itu kan menarik memang, saya lupa persis, dan tiga atau lima tahun yang lalu, itu diadisi kita tuh sudah mulai masuk untuk ikut di perang politikasi, tapi seperti tadi, tadi Mbak Guti yang sampaikan bahwa, kemudian itu, itu terhenti. Nah, memang sih, dari diskusi-dikusi terakhir kita di Jepang, jadi ini memang menjadi konsen kita, karena malam kita kan namanya menjadi perusahaan global. Once it's to kita putuskan perusahaan global, kita enggak PQHO, ini di beberapa negara maka kita enggak diterima. That's why, kita memang fokus, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan coba kembali menghidupkan, itu yang namanya PQHO. Kemudian itu, tri-adisi. Semua hal yang bisa kita kerjakan, kita akan coba lakukan. Tapi memang tentu banyak tantangan-tantangan kita hadapi, termasuk memang dari sisi R&D, kemudian tadi sampaikan dari sisi transport teknologinya. Setelah matang, misalnya begini, ketika peratus-peratus diproduksi di India, ketika kita bawa formulanya ke Indonesia, persis kita tiru, kita, bukan tiru sebenarnya, kita ajak mereka kerjasama. Karena diproduksi di Indonesia belum tentu, karena beda mesin, beda kondisi juga akan menghasilkan hal yang berbeda. Tentu kita akan melihat sih, ke depan tuh, arah pengobatan ini seperti mana, kita harus disediakan itu. Karena tantangan terbesar di antiretroviral adalah perutannya sangat cepat berkembar. Once kita baru selesai penelitian, sudah muncul yang baru. Nah, pemenufaktur, Pak, sepanjang itu memenuhi aturan dari BIPOM, regulasi yang ada di Indonesia, dan sepanjang kapasitas yang masih memungkinkan, kenapa tidak, Pak? Itu intinya segitu sih. Terdekat dengan harga, Pak Dadi. Masalah harga, Pak, saya yakin di sini banyak dosi, teman-teman dosi farmasi. Memang ketika itu, apa, pabrik ini kita bangun dengan biaya yang cukup besar, itu kan masuk investasi yang harus kita kembalikan. Karena kita kan badan usaha beli negara, yang mau tidak mau, harus juga ada hitung-hitungan visibilitas tadinya, Pak, dikelayakan segala macam. Tetapi, makin ke sini, makin ke belakang ke sini, tentu itu biaya-biaya yang awal dikandulkan sudah mulai terpangkas-terpangkas. Dan harapannya Tuhan lebih murah itu sangat memungkinkan.